Pelanggannya yang beli banyak yang langsung atau di grove? Oh jadi tiga rasa ya mbak? Iya tiga rasa Ini tuh apa sih? Vanila, stroberi, coklat ya? Oh iya Halo assalamualaikum Mau cari cara dan cari tau? Klik Nadia MLS aja Jangan lupa subscribe Oke guys aku lagi berada di jalanan stadion Ini ada kedai baru katanya guys Yang menjual es krim, dimsum, ada este juga dari capoci estenya Banyak pokoknya jajanan disini guys Ayo ikutin Halo mbak Hai Iya Oh ini kedai baru ya? Apa udah lama? Baru Oh baru Ya guys ternyata di jalan stadion Maguoharjo ada kedai Faro Yaitu kedai Faro Disini menjual es krim sama gimsang Nah guys jadi disini juga menerima pesanan ya Jadi terima pesanan untuk acara ulang tahun Untuk acara keluarga, acara-acara pokoknya ya Jadi untuk kalian yang mau pesan di kedai Faro bisa menghubungi nomor ini Oke aku pesan es krimnya deh mbak Satu Satu aja Oh ini ya Oh jadi es krimnya dari Especia Iya Dan es krimnya Pakai roti Ini udah ada tiga rasa Ini berapa mbak segini? Itu 6 ribu Oh 6 ribu udah sama rotinya? Iya Oh Kalau es krimnya aja bisa? Bisa Oh Berapa kalau es krimnya aja? Kalau es krimnya aja 5 ribu 5 ribu Kalau tambah roti kayak gini 6 ribu Tambah seribu ya? Iya Pasan dimsumnya deh mbak Satu porsi Oke Satu porsi isinya berapa? Isinya empat Ini anjutan dasarnya ayam Oh Bedanya hanya di toppingnya saja Toppingnya ada apa aja mbak? Toppingnya ada smoke milk Ada geju Ada cumi Ada jamur Ada jepur Ini buka dari mulai jam berapa? Banyak dari jam 9 Sampai jam 9 malam Sampai jam 9 malam? Oh udah ada di GoFood? Udah Nah jualan ini ide dari mana mbak? Pertamanya ide kursi Covid ini ngapain? Pengen kerja gitu lah Oh bagus Terus mbak? Terus Mbak gak mau ribut gitu Gak mau jadi pelayan Pengen usaha sendiri ya? Udah punya cabang? Udah Cabangnya yang di condong catur depan bakso tenis Di condong catur depan bakso tenis? Iya Ada kayak gini juga? Iya Oh jadi es krim sama? Bimsum Oh ala Terus sama yang di dekat stadion itu masih punya mbaknya? Iya Berarti udah punya karyawan dong? Punya satu Punya satu karyawan? Oh ala bagus nih Masih kuliah udah punya ide untuk buka usaha Wah keren banget Ini sehari habis berapa mbak? Kalau untuk dimsumnya biasanya? Habis sekitar 50 korsi 50 korsi Wah luar biasa 50 korsi itu sama yang jualan online-nya ya? Belum Oh belum Belum Oh Biasanya kalau sama online-nya 100 korsi lah Sekitar 100 korsi Sampe? Sekitar 100 korsi? Iya Oke guys Aku mau cobain es krimnya ini Espesia Eskrim yang baru Aku baru tau ini es krim Espesia Dipakein Roti Tawar Ada yang jual kayak gini Oh jadi tiga rasa ya mbak? Iya tiga rasa Ini tuh apa sih? Vanila, stroberi, coklat ya? Oh ya Jadi es krimnya tiga rasa guys Ada vanila, stroberi, sama coklat Terus ditambahin Roti Tawar Jadi harganya sendiri tuh Rp6.000 Rupiah Rp6.000 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 Nah untuk kalian yang mau beli jajanan Disini ada kedai Faro guys Di jalan Stadion Magu Harjo Terutama untuk kalian yang mencari es krim Dengan harga yang murah Terus bentukannya seperti ini Jadi es krim ditambahin sama Roti tawar ya guys Ini harganya Rp. 6.000 Kalian bisa datang ke kedai Faro Nah disini Oke Oke guys aku mau cobain Dim sumnya ya Tadi setelah makan es krim langsung makan dim sum Yang anget-anget Oh no dim sum guys Pokoknya untuk kalian yang mau beli jajanan Yang ada es krimnya sama yang anget-anget dim sum Kalian bisa datang ke kedai Faro yang ada di jalan Stadion Oke disini juga sudah tersedia di GoFood and Grafoon Silahkan menutupi pesan Sudah aku mau habisin video ini dulu ya guys Terima kasih Jangan lupa untuk kalian yang sudah menonton video aku Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, and share Semoga video ini ada manfaatkan Daaah Sampai jumpa Ini pelanggannya banyak yang beli langsung Atau di Grafoon GoFood mbak 50-50 lah Banyak Yang langsung juga banyak Yang dari Grafoon GoFood juga banyak Nah kalau untuk es krimnya ini habis berapa mbak biasanya sehari Enggak tentu sih mbak Kadang paling dikit 50 Kadang paling banyak ya 100 Sampai 100 habis Oh tapi yang online juga banyak yang beli es krimnya Enggak meleleh gitu maksudnya Ya tergantung jaraknya sih Oh tapi ada yang pesan ya Ada Oh gitu Wah banyak juga yang pesan ya mbak Nah ngomong-ngomong katanya mbaknya masih kuliah nih Iya Oke berarti sambil kuliah dong ini Iya Wah keren Semoga bisa menginspirasi teman-teman disana ya mbak Amin Oke Makasih banyak mbak Sukses terus ya Sukses selalu Oke Dan ba Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.